Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Chandra bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Cara membuatnya adalah Satu. Buatlah lingkaran pada sentar jepit menggunakan jangka. metodakosan penjaman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dua, luar lagu lah atau buru dari karton sebanyak 4 lembar. Kurang disesuaikan dengan garis tengah pinggir angin yang ingin dibuat dan disesuaikan dengan tingginya botol plastik yang tersedia. Tiga, buatlah kaki-kaki sudu dari bambu atau tusuk sate sebanyak 4 batang. Empat, rekatkan bila-bila karton pada bambu atau tusuk sate. Lima, tancapkan masing-masing ujung bambu atau tusuk sate pada tepi sandal jepit dan pasanglah porosnya. Enam, buatlah tiang kicir angin menggunakan botol plastik. Lubangi bagian atas botol dengan bentuk silang. Gunakan ujung kater untuk mengubanginya. Tujuh, potonglah kardus terbal bekas mie intan dengan ukuran kurang lebih 15 x 25 cm. Kemudian, dekatkan pada alas botol. Kelapan, masukkan poros kincir angin ke lubang pulpen. Tempelkan potongan kertas kecil pada ujung poros sebagai penahan agar poros pinggir angin tidak cepat lepas. Wah, bagus ya! Dan ini buatan kita sendiri loh. Iya, betul. Lucu juga ya, aku jadi pengen bikin yang lebih banyak lagi supaya bisa dihias di kamarku. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Sekarang, kita bersihkan barang-barang kita dulu, lalu kita kenung ujinya. Bagaimana cara menguji kincir angin? Wah, sudah, sudah, sudah. Aku juga tuh. Letakkan kincir angin di tempat yang ada hembusan angin. Arahkan sudu-sudu menghadap arah datangnya angin. Amatilah gerak kincir anginnya. Apakah sudah berputar sesuai dengan yang kalian inginkan? Jika tidak berputar dengan baik, amatilah apakah ada yang kurang dalam merakitnya atau hembusan angin yang kurang. Setelah itu, jangan lupa untuk membuat laporannya. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya! Untuk jenjang SD Mata pelajaran IPA Kode soal A2 Berdasarkan tayangan video, fungsi dari tusuk sate dalam pembuatan kincir angin adalah Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811 2084 75 A1 B Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara Ketik nama Tanda pagar Jenjang Tanda pagar Sekolah Tanda pagar Alamat sekolah Tanda pagar Provinsi Sekali lagi Dan madrasah Alia Contohnya Kaila Rizkia Tanda pagar Tanda pagar Tanda pagar SD Rawa Barat 07 Tanda pagar Jalan Birah 3 Tanda pagar DKI Jakarta Kirim ke 0811 1136 783 Untuk informasi lebih lanjut Kalian dapat mengakses http.2 garis miring 2x tve.camdikbud.go.id garis miring Ki Hajar Jangan lewatkan quiz harian Ki Hajar selanjutnya ya Hanya di Televisi Edukasi Televisi Yang Santun Dan Mencerdaskan Sampai jumpa